Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh anugerah kalau pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui hikmat pagi. Yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di syurga, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan telah berikan kami kekuatan kembali. Terima kasih untuk semua berkatmu bagi kami sebelum kami beraktifitas. Kami mau mendengar dan merenungkan firmanmu. Biarlah firmanmu menjadi perduman kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mentalitas keledai yang sehat menjadi tema hikmat pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Sakarya 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, Hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, Hai Putri Yerusalem. Lihat, Raja-Mu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Demikian Sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, David C. Mekesleng pernah menuliskan satu ilustrasi yang menarik seputar topik Minggu Palma. Demikian kisahnya. Seorang pendeta berkotbah tentang Kristus yang memasuki kota Yerusalem dengan penuh kemenangan. Ia lalu bertanya, Bagaimana jika seandainya keledai yang dinaiki Tuhan Yesus berpikir bahwa sorak-sorak itu ditujukan untuk dirinya? Bagaimana jika seandainya hewan kecil itu yakin bahwa seruan hosana dan rantik-rantik itu ditujukan untuk menghormatinya? Sang pendeta lalu menunjuk kepada dirinya sendiri dan berkata, Saya adalah seekor keledai. Semakin lama saya berdiri di sini, maka Anda akan semakin menyadarinya. Saya hanyalah seorang pembawa Kristus, bukan pribadi, yang menjadi pusat pujian. Ibu bapak yang terkasih pada saat menulis tentang masuknya Yesus ke Yerusalem, Matius mengacu kepada nubuatan Sakaria di dalam Sakaria 9 ayat 9. Pada peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, Sang keledai hanyalah pembawa Kristus yang membawa putra Allah itu ke dalam kota dan di sana ia akan memberikan nyawanya bagi dosa manusia. Apabila kita dapat mengembangkan dalam tanda kutip mentalitas keledai yang sehat, maka kita akan memiliki aset yang luar biasa untuk menjalani hidup ini. Dengan mental seperti itu, kita tidak akan memikirkan kemegahan diri kita, tetapi kita justru akan berpikir apakah orang lain dapat melihat Kristus dalam setiap karya kita. Kita tidak akan mengharapkan pujian atas pelayanan yang kita lakukan, namun sebaliknya kita akan puas apabila dapat meninggikan Tuhan melalui setiap karya pelayanan kita. Sayangnya, banyak orang Kristen di masa kini yang tidak memiliki dalam tanda kutip mentalitas keledai yang sehat. Mentalitas keledai yang berkembang justru adalah mentalitas keledai yang narsistik, ingin eksis, ingin disanyung, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati. Mentalitas keledai yang narsistik ini akan membuat pelayanan kita tidak terarah pada kemuliaan Kristus, tapi pada kemuliaan diri sendiri. Oleh sebab itu, mari kita memiliki dalam tanda kutip mentalitas keledai yang sehat, yang menyadari bahwa kita hanyalah pembawa Kristus dan nama Tuhan saja, yang dijunjung tinggi, dipermuliakan melalui setiap karya pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, jadikanlah kami pribadi-pribadi Kristiani, yang menyadari betul bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, segala karya pelayanan yang kami hasilkan, bukanlah untuk kemegahan kami, melainkan untuk menjunjung tinggi nama Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya, dimanapun berada, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan dan mempersembahkan hidup kami hari ini, hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus berkati.